Halo teman-teman ketemu lagi di channel Gatot ID di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuka file Word Excel PowerPoint di HP baik itu Android ataupun iOS nah aplikasi apa yang digunakan tonton terus video kali ini dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan icon notifikasi agar kamu terus mendapatkan update terbaru seputar tutorial IT program gadget dan review-review produk IT dari channel Gatot ID membuka file Word Excel PowerPoint di smartphone Android ataupun iOS itu saya rasa cukup penting banget dan cukup membantu jika kita dihadapkan kondisi seperti sekarang ini yaitu kita harus bekerja di rumah jadi kita harus memanfaatkan smartphone sebagai komputer mini yang ada di genggaman tangan jadi kita bisa melihat secara real-time dokumen yang dikirim dari temen ataupun dari tempat kerja ataupun dari tempat yang lain oke nah Hai untuk membuka aplikasi Word Excel ataupun PowerPoint itu yang diperlukan kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi-aplikasi tambahan seperti MS Word Excel MS PowerPoint terus ada juga MS Office ini adalah bandel dalamnya ada Word ada Excel ada juga PowerPoint nah kemudian ada WPS WPS juga adalah sifatnya bandel ya ini aplikasi pihak ketiga selain yang original yang seperti MS Office PowerPoint dan non-paket ya Word Excel kemudian disini ada Word juga ada Excel dan lain-lain kemudian ada Polaris juga Polaris ini sifatnya juga free ya ini aplikasi free biasanya disertai dengan banner pop up iklan ya di dalamnya justru ini tidak mengenakan kalau kita menggunakan di saat kita ingin mengedit ataupun membaca dokumen kemudian tiba-tiba ada muncul banner iklan di dalam di dalamnya ya seperti itu nah nih kemudian kita lihat di playstore ataupun appstore coba silahkan ketikkan office nanti secara keseluruhan aplikasi yang berkaitan dengan office akan muncul ya seperti ini ini ada office polaris ada juga WPS disini saya juga install nah kemudian ada juga Polaris disini juga saya install seperti ini Hai ini kalau Polaris ini sifatnya free ya eh tanpa ada registri Hai apa itu eh masa trailnya ya kemudian saya coba masuk menggunakan email gmail saya coba cek oke Hai tertunggu beberapa saat nah kita diminta untuk eh low atau mengizinkan aplikasi untuk mengakses beberapa yang ditentukan oleh Polaris oke kita sudah masuk kemudian tombol agree disini Hai nah izinkan Hai nah ini sudah terinstall sobat kalau misalkan sobat ingin membuat dokumen disini bisa langsung tinggal pilih teks PPTX XL seperti itu nah Hai kenapa saya tadi bilang muncul iklan ini adalah contoh iklan yang muncul di bagian halaman depannya kalau untuk sifatnya yang free biasanya muncul seperti ini ini adalah iklan ini iklan Google ini ada adsense Tokopedia juga nih jadi nggak enaknya itu pas saat kita ketik tiba-tiba ada eh apa setan lewat lap gitu beberapa detik oke kalau sobat ingin membuka coba tinggal pilih yang disini perangkat dokumen terakhir yang ada di smartphone tidak ada kemudian di penyimpanan perangkat saya cek dokumen nah disini ada DOCE kita coba cek nah ini ada ada word ini contohnya iklan yang muncul ya ini yang sifatnya free seperti ini lalu muncul apa iklan SMOP seperti ini ini kalau mau buka seperti tadi nah kemudian tekan back saja kalau ini iklan yang muncul nah kalau sobat ingin mengakses perangkat di gate drive tinggal pilih aja di gate drive nya kita isinkan nah seperti ini ini isinkan isinkan oke apakah ada oh ada tapi disini tidak ada aplikasi yang lain tapi selalu muncul iklan seperti ini ini yang tidak enaknya kalau kita menggunakan yang free ya kemudian kita coba yang sifatnya WPS ya aplikasi WPS yang sudah saya install juga wps office nah ini ada wps kita buka kita setuju aja masuk ke wps office kita menggunakan akun gmail lagi untuk login ke aplikasi wps kemudian kita hello setiap kita login menggunakan email kita diminta untuk mengizinkan aplikasi mengakses beberapa pilihan ya ini juga ada iklan ya ini seperti ini oke ini muncul beberapa iklan juga gak enaknya seperti ini kalau kita menggunakan versi yang free ya disini juga muncul nah ini untuk dokumen juga ada nah seperti ini ini ada format formatnya seperti ini sobat ini yang sifatnya untuk free sobat bisa membuat dokumen ee sendiri misalkan sendiri oke save nah kita simpan disini juga bisa kita memilih formatnya apa DOCX atau DOC ataupun TXT ya kita coba simpan format yang standar agar bisa di open oke nah iklan selalu muncul ya di bagian kanan kiri depan atas bawah ini cukup merepotkan nah mungkin untuk WPS cara menggunanya seperti itu untuk membukanya jadi sobat harus sabar ya ketika menggunakan aplikasi yang banyak iklannya kemudian kita coba aplikasi office yang terpisah yang saya install secara terpisah seperti ini 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 adalah bawa aplikasi yang dimiliki oleh microsoft jadi microsoft sendiri menyediakan yang sistemnya paket all-in dan juga sistemnya terpisah disini ada word, excel, powerpoint nah menariknya disini tanpa iklan meskipun kita gak cuma hanya sekedar membuka saja ini seperti ini tanpa ada iklan yang muncul cuma kita kalau ingin melakukan edit ataupun melakukan perubahan menyimpan dengan nama yang lain kita diminta untuk register menggunakan alamat email seperti ini kita coba simpan kita diminta untuk register ganti nama file ini nama file nya sudah berubah tapi kalau kita ingin melakukan share kemana kita diminta untuk yang tadi saya maksud harus registrasi ke microsoft jadi saya sarankan sobat yang ingin membuka file word, excel, powerpoint gunakanlah aplikasi yang dimiliki oleh microsoft yang secara terpisah ini ya hanya butuh 3 file seperti ini sobat bisa membuka file office seperti word, excel dan juga powerpoint ini tanpa adanya iklan ataupun pop up meskipun ini sifatnya trail sekitar 15 hari atau 30 hari tapi sobat bisa menikmati fitur-fitur yang disediakan oleh microsoft kalau sobat ingin melakukan pembelian ataupun apa membeli lesensi sobat tinggal masuk ke microsoft.com nanti akan dikasih lesensi key office 365 kalau tidak salah ini jadi saya sarankan sobat kalau misalkan ingin membuka ke aplikasi word, excel tanpa adanya iklan gunakanlah microsoft excel seperti ini sorry ini kemudian gunakan lagi word ini kemudian ada lagi powerpoint kita cek ini nah ini ada aplikasi yang saya pakai ya tanpa adanya iklan ataupun banner yang muncul seperti yang dimiliki oleh WPS ataupun polaris ataupun yang lainnya selalu muncul iklan kalau kita tidak melakukan pembelian yang premium tapi kalau kita menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh office yang disediakan di playstore secara trial sekitar 15 atau 30 hari kita sudah cukup untuk memfaatkan pengolahan data oke untuk cara membuka file word excel powerpoint lain di hp android atau ios mungkin cukup sampai di sini dan jangan lupa untuk menekan tombol share like dan juga mengaktifkan icon notifikasi ya di bagian sebelah kiri subscribe